Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea khususnya penggemar drama Bisnis Proposal Nah kali ini aku mau bahas ending spoiler dari drama ini yang langsung dikatakan oleh Kang Taimu Nah SBS kembali membagikan behind the scene untuk episode ke 10 Dimana Shin Hari atau Kim Sejong ini mewawancarai An Yusuf atau Kang Taimu Ketika adegan dimana Taimu disuruh berganti baju dan membuka bajunya guys Disini Hari mengatakan apakah kamu benar-benar percaya diri untuk membuka bajunya Nah Taimu kemudian mengatakan untuk melepaskan bajunya Hari kembali bertanya apakah kamu puas dengan standarmu yang dimaksud itu appsnya guys Kemudian Taimu kembali menjawab aku sangat menyayangi diriku Maksudnya dia menyukai bentuk tubuhnya guys Nah setelah itu dia mengatakan bukankah itu menyedihkan buat Shinari Karena tidak bisa melihat apps dari Kang Taimu Nah disinilah nampaknya Taimu akan memberikan spoiler untuk episode terakhir Karena dia mengatakan tidak apa-apa di episode terakhir Kemudian mulutnya disensor dan bertuliskan spoiler Kemungkinan dia akan mengatakan bahwa dia akan memperlihatkan appsnya guys Mendengar jawaban Taimu hari pun malu dan kabur Nah nampaknya Kang Taimu ini menjuru kepada episode terakhir Dimana dia akan memperlihatkan tubuhnya dan appsnya guys Ketika mereka berdua ini bulan madu guys Seperti di versi webtoon Nah inilah spoiler dari Taimu Dan kemungkinan bisnis proposal akan berakhir dengan happy ending Oke deh gitu dulu Nanti aku lanjut lagi Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan komen Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!